penghasilannya atau ngurangin pengeluarannya, dua-duanya idealnya barengan gitu ya, jadi sambil mencari opportunity baru buat menambah penghasilannya, kayak nambah side hustle gitu ya, atau pindah ke tempat dengan penghasilan yang lebih besar gitu ya. Misalnya nih Mbak, kalau dia ingin mempunyai keuangan, kesehatan keuangan yang baik gitu ya di tahun 2022, resolusinya adalah itu nah sementara pada tahun ini dia memiliki utang yang tadi tersempat Mbaknya singgung bahwa pengeluarannya ternyata bisa lebih besar daripada pendapatannya hal yang harus dia lakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan keuangan yang sehat tahun 2022 itu apa sih Mbak? Oke, berarti tadi terjebak utang karena pengeluarannya lebih besar daripada penghasilan ya nah berarti sumber masalah utamanya itu ada di antara di pengeluarannya atau di pendapatannya idealnya sih, dua-duanya kita benerin, antara nambahin penghasilannya atau mengurangin pengeluarannya gitu dua-duanya idealnya barengan gitu ya jadi sambil mencari opportunity baru buat menambah penghasilannya, kayak nambah side hustle gitu ya atau pindah ke tempat dengan penghasilan yang lebih besar gitu ya atau misalnya berkeluarga dua-duanya jadi bekerja gitu jadi macam-macam ya cara untuk menambah penghasilan atau juga bisa juga dari sisi pengeluarannya kita breakdown kira-benar ini kira-kira mana yang bisa dipress mana yang bisa dialokasikan buat nabung gitu jadi kita pilah-pilah mana yang bisa diprioritasi benar-benar untuk kebutuhan pokok aja gitu nah dari situ sisanya yang bisa dialokasikan ini buat bayar utangnya gitu dan otomatis kalau ngomongin utang dan pengeluar hidup sehari-hari kita juga perlu mikirin yang namanya dana darurat nih karena dana darurat itu emang penting banget dan wajib banget dimiliki sama semua orang mau single, mau punya tanggungan, mau belum punya tanggungan gitu selamat menikmati Terima kasih telah menonton!